Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Eko Dalam pembelajaran Matematika Matul Mantap, betul Oke anak-anak semua Bagaimana kabarnya kalian hari ini Insya Allah sehat selalu ya Amin Ya Rabbal Alamin Masri hari ini tentang Pembagian pecahan Ya Simak baik-baik Video Pembelajaran berikut ini Dengan sesama ya Pelajari dan kuasai baik-baik Kalau belum mengerti Ulang-ulang lagi Ya diulang lagi Insya Allah kalian bisa Setelah ini kalian masuk ke dalam Classroom Ya classroom untuk Menyesuaikan tugas ya Setelah kalian Menonton video pembelajarannya Dan kalian kuasai Baik Mari kita sama-sama Membaca Basmal Bismillahirrahmanirrahim Oke anak-anak soleh dan soleha Hari ini kita belajar Tentang pembagian pecahan Ketentuan dalam pembagian pecahan Adalah Satu Jadikan pecahan biasa Dua Tanda bagi Dirubah Jadi tanda kali Tiga Pecahan paling kanan ditukar Atau dirubah posisinya Keempat Pembilang dikali pembilang Dan penyebut Dikali penyebut Contoh ya Dua per tiga Dibagi Tiga per empat Udah ya Lihat dulu Dua per tiga Tetap kita tulis dulu Yang kirinya Tanda bagi Kita rubah menjadi tanda kali Nah syarat yang lainnya adalah Pecahan yang paling kanan Ini kita rubah Ya Tiga per empat menjadi Empat per tiga Kalau sudah menjadi perkalian Mudah seperti perkalian Pecahan Biasa Maka Pembilang dikali pembilang Berarti Dua dikali empat adalah Delapan Per Tinggal penyebut Tiga dikali Tiga Sama dengan Sembilang Mudah bukan? Belajar matematika bersama Paiko Mantul Mantap Betul Oke Soal yang kedua Satu Tiga per empat Dibagi Dua Per Tiga Nah kita lihat disini Satu Tiga per empat Ini pecahan Campuran Harus kita jadikan Pecahan biasa dulu Caranya Sama seperti yang sebelumnya Ya kita jadikan Empat Dikali Satu dulu Kita jadikan pecahan biasa ya Tapi Penyebutnya Kita tuliskan Biar mudah ya Nah oke Berarti Empat dikali satu Sama dengan Empat Kita tulis empat Pembilangnya Ada tiga Berarti langsung kita tambah tiga Maka kalau kita Jumlah hasilnya adalah Empat ditambah tiga Sama dengan tujuh Tapi penyebutnya Kita Tulis dulu Nah baru Empat tambah tiganya Kita Jumlah Menjadi itu Tujuh Berarti Satu Tiga per empat Itu sama dengan Tujuh per empat Langsung kita Letakkan Tujuh per empat Dibagi Dua Per tiga Kalau Sudah menjadi pecahan biasa Mudah Berarti Tujuh per empat Tetap Kita tulis Karena sudah menjadi pecahan biasa Tinggal pembaginya Kita jadikan Kali Ya pembaginya Kita jadikan Kali Maka Pecahan yang paling kanan Dua per tiga Kita ubah menjadi Tiga Per Dua Kalau sudah menjadi perkalian Gampang Berarti Pembilang Kali pembilang Tujuh dikali tiga Sama dengan Dua satu Per Penyebut Dikali penyebut Empat Dikali dua Sama dengan Delapan Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya Kita Bagi susun ke bawah Dua satu Dibagi delapan Kita cari kelipatannya Kelipatan de Lapan Yang mendekati dua satu adalah Enam belas Enam belas bilang kedua Kita masukkan Bilang kedua Enam belasnya kita masukkan Nah tinggal Dua satu Dikurangi enam belas Sama dengan Lima Maka lima adalah Sisanya Maka kita masukkan Lima per Delapan Kita masukkan ke atas Dua Lima per Delapan Mudah bukan Belajar Matematika Bersama Paiko Mantul Mantap Betul Oke Contoh selanjutnya Yang nomor Tiga Nah ini Ada Desimal 0,2 Dibagi Dua Dua per Tiga Kita juga Jadikan Pecahan Biasa Caranya Adalah 0,2 Ini Karena Di belakang Koma Ada Satu Angka Maka Per Sepuluh Ya Satu Angka Ini Jadi Per Sepuluh Tinggal Angka Biasanya Tanpa Koma 0,2 Kita Tulis Dua Saja Dua Per Sepuluh Jadi 0,2 Itu sama Dengan Dua Per Sepuluh Ini Masih bisa dibagi Sama-sama Bisa dibagi Dua Ya Sama-sama Boleh Pembilangin dulu Atau penyebutnya dulu Nah disini Penyebutnya dulu Oke 10 Dibagi 2 5 2 2 2 1 Jadi yang paling sederhana Adalah 1 Per 5 Kalau sudah dapat Kita langsung Masukkan 1 Per 5 Tinggal 2 2 Per 3 Ya 2 2 Per 3 Nah ini sama Kita jadikan pecahan biasa Dengan caranya Penyebutnya kita Tuliskan dulu 3 Dikali 2 Sama dengan 6 Kita tulis Tinggal Pembilangnya 2 Langsung kita Tambah saja Maka Penyebutnya kita tulis dulu Tinggal 6 Ditambah 2 Sama dengan 8 Nah langsung kita Letakkan Berarti Pecahan biasanya adalah 1 Per 5 Dibagi 8 Per 3 Karena masih Pembagian Kita jadikan Perkalian Caranya 1 Per 5 Ini Tetap Kita tulis Nah Pembaginya Tanda baginya Kita jadikan kali Dan syarat lainnya 8 Per 3 itu Kita Balik Atau kita Tukar Menjadi 3 Per 8 Kalau sudah Seperti ini Mudah Berarti Pembilang Dikali Pembilang Ya Pembilang Dikali Pembilang Berarti 1 Dikali 3 Sama dengan 3 Tinggal Penyebutnya 8 Dikali 5 Atau 5 Dikali 8 Sama dengan 40 Nah ini Sudah tidak bisa Dibagi Lagi Berarti Hasil Akhirnya Adalah 3 Per 40 Mudah Bukan Belajar Matematika Bersama Paiko Mantul Mantap Betul Oke Contoh Selanjutnya Nomor 4 Nah ini Pakai Persen 50 Persen Dibagi 2 1 Per 4 Maka Kita Jadikan Pecahan Biasa Dulu Semuanya 50 Persen Ini Persen Itu Sama Dengan Per 100 Maka 50 Kita Masukkan Jadi 50 Per 100 Kita Kecilkan Kita Kecilkan Lagi Sama Bisa Sama Sama Dibagi 50 Boleh 50 Dibagi 50 Dulu Atau 100 Dibagi 50 Dulu Sama Sama Dibagi 50 Nah Ini 100 Dibagi 52 50 Dibagi 51 Berarti 50 Persen Sama Dengan 50 Per 100 Sama Dengan 1 Per 2 Oke Kalau sudah Dapat Kita Letakkan Di Atas 1 Per 2 Tinggal 2 1 Per 4 Kita Jadikan Pecahan Biasa Caranya Penyebutnya Kita Buat Dulu Isi Dulu Kita Letakkan Dulu Karena Tidak Berubah Tinggal 4 Dikali 2 Sama Dengan 8 Nah Tinggal Pembilangnya Kita Tambah Ya Pembilangnya Adalah 1 Kita Tambah 1 Oke Penyebutnya Kita Tulis Tinggal Pembilangnya 8 Ditambah 1 Sama Dengan 9 Betul Ya Jadi 9 Per 4 Langsung Kita Letakkan Dulu Nah Berarti Pecahan Biasanya Adalah 1 Per 2 Dibagi 9 Per 4 Sama Dengan Yang Sebelumnya 1 Per 2 Kita Tulis Nah Pembaginya Atau Baginya Itu Tandanya Kita Rubah Menjadi Kali Maka Angka Yang Paling Kanan 9 Per 4 Kita Rubah Ya Kita Rubah Posisinya Atau Kita Tukar Menjadi 4 Per 9 Nah Kalau Sudah Menjadi Kali Mudah Berarti Pembilang Dikali Pembilang 1 Dikali 4 Sama Dengan 4 Per Penyebutnya Sekarang 2 Dikali 9 Sama Dengan 18 Betul Ya Nah Bisa Dikecilkan Bisa Sama 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 Dibagi 2 Ya Sama Sama Dibagi 2 Kita Kecilkan Oke Sekarang Kita Coba Kecilkan Berarti Disini 4 Dibagi 2 Sama Dengan 2 18 Dibagi 2 Sama Dengan 9 Nah Hasil Akhirnya Adalah 2 Per 9 Mudah Bukan Belajar Matematika Bersama Pak Eko Mantul Mantap Betul Oke Kita lanjut Soal berikutnya Soal nomor 5 5 dibagi 2 Per 3 Nah ini Tidak sulit Bilangan utuh 5 Kita tetap tulis Sementara Sementara Pembaginya Atau baginya Kita Rubah Menjadi Kali Dan Cara Selanjutnya Pecahan Yang Sebelah Kanannya Itu harus Dirubah Atau Diganti Posisinya Menjadi 3 3 Per 2 2 Per 3 Menjadi 3 Per 2 Nah Selain ini Mudah Sekali 5 Dikali 3 Sama Dengan 15 Per 2 Langsung Oke Karena Pembilangnya 15 itu Lebih besar Dari Penyebutnya Maka Harus Kita bagi Susun ke bawah 15 Dibagi 2 Kita cari Kelipatan 2 nya dulu Nah Yang mendekati 15 adalah 14 14 Menempati Bilangan Yang ke 7 Kita tulis Sementara 14 Kita masukkan Oke 5 Dikurangi 4 Sama dengan 1 1 Kurang 1 0 Tidak usah Ditulis Berarti Sisanya Adalah 1 Maka Langsung Kita tulis 1 Per 2 Setelah Dapat Hasilnya Kita langsung Pindahkan 7 1 Per 2 Berarti 15 Per 2 Sama dengan 7 1 Per 2 Mudah bukan? Belajar Matematika Bersama Pak Eko Mantul Mantap Betul Oke Anak-Anak Demikian Materi Untuk Pembagian Sukses Selalu Untuk Kalian Terima Kasih Oke Mari Mari kita Sama-Sama Akhiri Dengan Pembelajaran Dengan Membaca Hamdallah Alhamdulillah Yerabil Alamin Bilahin topik 2 Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah